Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Maki Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua Amin, ya wabim, baik Kawan-kawan dalam kesempatan kali ini Maki insya Allah kembali akan berbagi Mengenai soal-soal yang kita persiapkan Dalam kaitannya kita untuk menghadapi Seleksi P3K yang insya Allah akan kita hadapi Selama beberapa minggu ke depan Gitu ya, lokasi yang memuaskan Dan menggirakan tentunya kawan-kawan Di samping kusaha yang maksimal, rajin dan rutin Juga kita agar tidak lupa berdoa kebaikan Biar Allah memberikan yang terbaik Baik, untuk menghadapi soal-soal aku Kita langsung aja Untuk menjelaskan soal ini Berarti ya, kita hadapi dulu dia dengan senyuman Jadi semayipus, gitu kan Solusion, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan ya Nah, diberikan pola bilangan seperti ini Barisan bilangan seperti ini ya Maka tugas kita adalah menentukan dua suku berikutnya Nah, untuk menentukan ini Yaudah, kita perhatikan pola-pola yang ada Pertama nih Kita cek dari suku pertama ke suku kedua Itu kan polanya nggak beraturan ya Nggak jelas Kalau begini itu nggak mungkin Dari suku ke satu ke suku kedua Loncat sekarang satu Misalkan ke sini Teg, ke sini 15 Loncat satu, 15 lagi Oh, kemungkinan ke sini juga Loncat satu lagi 15 juga Yaudah, cek Di sini kemungkinan 15 Sekarang tugas kita cek di option Ada nggak yang 15? Ada Kebetulan lagi satu option Yaudah, berarti itu jawabannya Ini kan Nah, kalau cuma satu Yaudah, ini Berarti jawabannya yang A Udah selesai Nah, gimana kalau misalkan ada dua Nanti option ya Berarti kita harus memilih Dua di antara satu Satu di antara dua Kebalik ya Harus memilih satu di antara dua Itu yang berat kan Memilih satu di antara dua Caranya gimana? Yaudah, berarti kita perhatikan Pola yang berikutnya Yang ini nih Kemungkinannya Kemungkinan yang ini Suku kedua ke sini Itu diapain tuh? Kalau ini kan tetap ya Tetap 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 Ini tetap Polanya itu Kalau ini Oh, ternyata dikurangi 10 Ya kan? 15 jadi 10 5 itu kan dikurangi 10 Ini benar nggak dikurangi 10? Oh, benar juga 5 dikurangi 10 Itu kan min 5 Sekarang min 5 Dikurangi 10 Jadi berapa? Min 15 Ini kemungkinan besar Di sini min 15 Ada yang ada Oh, ternyata benar ya 15 dan nggak diperlepas Begitu kawan-kawan Understand? Jadi, seri-seri Mantap gitu kan Kalau mantap lanjut Kita lanjut ke soal nomor berikutnya Number two Ya, soal nomor two Nih Di sini sudah disediakan Sebuah masalah Ya, apapun masalahnya Min-nya Tebo Sesuai ada kuat Nggak ada yang ada juga Soal nih Yaudah, kita hadapi dia Dengan senyuman Jadi sebaik Pesolusien Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Nih Untuk penjagaan soal ini Sama Kita polanya pertama Kita cek dari suku pertama Ke suku kedua dulu Yang terdekat gitu Satu ketiga ditambah dua kan Tapi ke sini tambah dua nggak? Oh, enggak Bukan berarti Atau lagi ke sini bukan Berarti kita Kemungkinan yang kedua Itu loncat dulu satu Loncat satu Satu jadi tiga Diapain tuh? Kalau ditambah dua Ini apakah ke sini tambah dua? Enggak Berarti bukan Kali tiga berarti ini Kali tiga Tiga kali tiga Oh, ternyata benar Kali tiga sembilan Apakah benar Tiga Sembilan kali tiga Dua ke tujuh Oh, ternyata benar Maka kemungkinan besar 27 kesini pun Ini loncat satu Ini kali tiga juga Berarti hasilnya berapa? Sekarang kita cek di option Ada yang 81 Yang di ujungnya Ada Ternyata jawabannya yang B Yaudah Berarti ini jawabannya Kebetulan ini optionnya hanya satu Yang di ujung depan satunya Ada dia di depan Tapi itu bukan solusi Kan yang diharapkan Yang di ujung Begitu keuntungan Iji ya Iji steady Mantap Nah, berarti kita nggak usah Harus menghitung yang ini Tapi kalau kita nggak percaya Pusatkan kurangnya Silahkan nih Coba Kayak gini Jadi suku kedua sekarang Suku kedua jadi suku keempat Di apa ini? Ditambah tiga Benar nggak tambah? Ditambah dulu sepuluh kekali Cobanya ya Oh, benar Sekarang enam jadi sembilan Ditambah tiga benar nggak? Oh, benar Ditambah tiga berarti Kalau begitu tambah tiga Oh, kemungkinan kesini juga Tambah tiga berapa? 12 Benar nggak 12? Benar gitu kan kawan-kawan ya Andesan? Iji-ji steady Mantap Kalau mantap Lanjut Negasi dari penyataan Semua manusia membutuhkan oksigen Nah, ingat Negasi dari semua kan Nggak mungkin semua Nah, yang semua berarti bukan Yang sekurang-kurangnya ada satu manusia Yang tidak membutuhkan oksigen Ini hanya definisinya Kita akan membuat definisi seperti ini Beberapa manusia membutuhkan oksigen Ini juga bagian dari sini Semua manusia membutuhkan oksigen Termasuk A membutuhkan oksigen B membutuhkan oksigen C membutuhkan oksigen D membutuhkan oksigen F membutuhkan oksigen Dan seterusnya Ketika ada beberapa manusia membutuhkan oksigen Ini sama aja dengan A membutuhkan oksigen Loh, kalau begitu ini bagian dari sini juga dong Nah, berarti ini juga bukan Ada manusia membutuhkan oksigen juga bukan Ada manusia tidak membutuhkan oksigen Nah kalau mau ini berarti jawaban yang lewat adalah yang Kalau mau pakai kata ada ingat Kasih kata ada di depan lalu sisipkan kata tidak Nah di mana disisipkan namanya juga Kalau sisipkan di mana berarti di tengah-tengah atau di mana yang enak didengar gitu ya Oke kalau mau pakai kata tidak semua berarti tinggal pakai kata tidak semua Tidak semua manusia gitu ya bukan lagi-lagi Tidak semua manusia Membutuhkan Membutuhkan Oksigen Artinya kalau tidak semua manusia membutuhkan oksigen ada Nah gitu kan Ada manusia yang tidak membutuhkan oksigen gitu kawan-kawan Jadi yang sama dengan maknanya yang poin A begitu Unseen Jadi setelah sini mantap Nomor berikutnya Untuk dapat memonipoli Untuk dapat memonopoli gitu Kita pakai warna kuning Ini lagi Oke kita pakai warna kuning 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 Oke Oke Ah sorry ya Untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah VOC melakukan Oke kawan-kawan Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Walaupun VOC ini memiliki hak istimewa atau hak oktol yang sudah tadi kita sebutkan di atas Namun VOC ini tetap harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan belada Maka untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah VOC ini melakukan pelayaran hongi Jadi what is the meaning of pelayaran hongi? Jadi definisi dari pelayaran hongi itu adalah Nih pelayaran hongi Apa pelayaran hongi itu ya? Pelayaran hongi itu adalah Misi pelayaran Belanda Misi Oke Pelayaran Belanda Wah keren ya Tulisannya sekarang bagus sekali Tulisannya yang bagus atau Rupin yang bagus Gak tau ya Misi pelayaran Belanda Misi pelayaran Belanda Yang ditugasi Yang ditugasi Jadi yang tugasnya itu adalah Yang ditugasi Untuk apa? Satu Mengawasi Tugasnya itu Mengawasi Kedua Menangkap Oh boleh menangkap juga ya Menangkap Kemudian Mengambil tindakan Dan mengambil tindakan Selain mengangkap ya Boleh diperbolehkan mengambil tindakan Tindakan Kepada Terhadap siapa? Tindakan terhadap Para pedagang Oke Para pedagang Para pedagang Dan penduduk pribumi Dan penduduk pribumi Oke Penduduk Oke Pribumi Pribumi Yang dianggapnya melanggar Yang Dianggapnya Yang dianggapnya Melanggar 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 apa? Melanggar Ketentuan Ketentuan Perdagangan Belanda Oh gitu ya Ternyata ya Perdagangan Perdagangan Nah Ketentuan Perdagangan Belanda Belanda Oke disini Belanda Jadi Kita bahas Sebelumnya Di sini Sudah kita bahas Hak ekstripasi Ada gak Ini dia Hak ekstripasi Itu kalau mau dibahas Boleh ya Di sini Boleh di sini Hak ekstripasi Itu adalah Hak Untuk apa? Untuk menebang Hak Menebang Kalau mau tahu Nanti siapa tahu Nanti soalnya diganti Apa yang dimaksud dengan Hak ekstripasi Isakan ekstripasi Berarti itu adalah Hak untuk menebang Menebang apa? Menebang Tanaman Rempah-rempah Tanaman Rempah-rempah Rempah Rempah Rempah-rempah Yang dianggap Kelebihan Yang dianggap Kelebihan Dianggap Kelebihan 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 apanya? Kelebihan jumlahnya Tujuannya untuk apa? Untuk katanya Ini tujuannya untuk Menstabilkan harga Jadi katanya Kalau dia banyak Itu kan harganya Murah Gitu Pada kalau dia ini sedikit Dan cukup Maka harganya stabil Gitu Nah gitu Jadi itu yang dimaksud dengan Hak ekstripasi Gitu ya Kemudian hak oktol Tadi sudah kita bahas Nah kemudian Pendirian bendeng itu adalah Sebetulnya isi dari hak oktol Hak istimewa itu Dan politik Divide at imperial itu Tentang politik Gitu kawan-kawan ya Oke lanjut Soal nomor berikutnya Nomor 5 Nah Proses pemilihan ketua kelas Secara musyawarah Merupakan bentuk pengamalan Pancasila Yaitu sila ke Nah tadi Sudah dikatakan Kalau ada kata musyawarah Yaudah kita pilih sila keempat Kawan-kawan Gitu Ya Nah untuk kasus ini Dia masuknya sila Dia masuknya sila keempat Butir ketiga Tadi sudah dikatakan ya Ini masuk butir ketiga Dimana butir ketiga kan tadi Sudah disampaikan Butir ketiga apa tadi Oke gak apa-apa Tulis lagi boleh lah Butir ketiga itu Mengutamakan Nah Apa yang diutamakan Musyawarah Jadi kita itu harus mengutamakan Musyawarah kawan-kawan Musyawarah Dalam Mengambil Mengambil Keputusan Keputusan Untuk Kepentingan Bersama Gitu kawan-kawan Gak boleh main Main Keputusin sendiri Gitu Keputusan bersama Bahaya nanti itu Banyak ya orang Yang gak setuju nanti Kalau diputuskan secara bersama Itu kan berarti keputusannya Harus kita laksanakan Dan harus kita akui Bahwa oh ini Hasil keputusan bersama Dan menyangkut Kepentingan bersama juga Untuk kepentingan bersama juga Gitu maksudnya Nah Jadi kalau ada kata musyawarah Maka kawan-kawan Pilih yang Sila keempat Begitu kawan-kawan Andesan Ijiji Oke kalau sedih Mantap Lanjut nih Tempat Anda bekerja Sedang melaksanakan rapat Oke Pada saat berlangsung Anda melihat Ponserta rapat Yang merupakan teman Anda Yang asik bermain Game Internet melalui ponselnya Sikap Anda sama anggota Rapat adalah A Menegur teman Anda Dan menyuruhnya untuk fokus B Melaporkan kepada koordinator rapat Agar segera diambil tindakan C Menegur dengan kebijaksanaan Dan mengambil ponselnya D Menegur dengan baik Karena pimpinan melihat Dan saya memanfaatkan itu C Saya hanya diam saja Dan tetap mengikuti rapat Dengan seksama Oke kawan-kawan nih Jadi jawaban yang paling tepat Ini adalah yang A Ini dapat poin 5 Kenapa? Ya kita harus Karena dia yang melanggar teman Gitu kan Apalagi teman enak kan Kalau teman sesama anggota Ya kita ingatkan dia dulu Dan menyuruhnya untuk fokus Sekaligian ke teman Kalau pimpinan di atas kita Baru itu jangan langsung menegur Kalau yang diingat Kalau misalkan Yang diingatkan Salah satu anggota itu Atasan kita Harus hati-hati B Melaporkan kepada koordinator Agar segera di Koordinator rapat Misalkan rapat Rapat Gitu kok rapat Terlalu bersemangat Kayaknya mengaki Koordinator rapat Agar segera diambil tindakan Ini bagus Dapat nilai 4 Kenapa? Karena Ya kita langsung Harusnya kita ingatkan dulu Kalau sudah tidak mempan Baru ke koordinator rapat Gitu Ya ingatkan dulu Karena kalau begini langsung Kan dia nanti dimarahin Kasian juga kan Kalau koordinator rapat kan Rapat Rapat Gitu kan Jadi kita tegur dulu Baru kita laporkan Kalau tidak mempan C Menegur dengan bijaksana Ini bagus nih Menegur dengan bijaksana Dan mengambil ponselnya Tapi ini Main ambil nih Ini kurang-kurang ini Kurang mengenakan Gitu kawan-kawan dia Janganlah ditegur Langsung diambil Emangnya kita siapa? Kalau kita Sebagai bosnya Sebagai pimpinan Bisa jadi Bisa dibolehkan ini Tapi karena kita sesama anggota Kan sesama anggota Anda melihat peserta rapat Yang merupakan teman Anda Setiap Anda sesama anggota Anggota Berarti jangan sampai pilih yang ini Walaupun ada kata bijaksana Itu kawan-kawan ini Lagi-lagi ada jebakan Beatman Batman Ini dapat nilai 3 Yang D Ini juga positif disini Menegur dengan baik Karena pimpinan melihat Karena ada pimpinan Saya memanfaatkan Momen tersebut Nah ini bagus Sudah menegur dengan baik Karena Tapi tidak ada karenanya Karena apa? Pimpinan melihat saya Gitu Jadi supaya Mumpung pimpinan melihat kita Nah lalu kita manfaatin Momen untuk menegur mereka Biar kelihatan bagus Nah itu kan khawatir Seperti itu maksudnya Jadi ini walaupun Di depannya ada positif Baik Baik Ini baik ya Maka ini kita jawabnya 2 Gitu kawan-kawan Dan yang ini dapat nilai kecil Saya hanya diam saja Dan tetap mengerti rapat Dengan seksama Nah ini tidak boleh diam Kawan-kawan Nah ini aspek yang akan diukulnya Itu adalah kemauan Untuk bekerja berkelanjutan Jadi kita harus ada kemauan Untuk bekerja berkelanjutan Nah berartinya Kalau kita ada kemauan Untuk bekerja kelatuan Maka kita pun harus barengan Dengan teman-teman kita Kita harus memotivasi mereka Untuk mau bekerja berkelanjutan Gitu Meningkatkan kemauan Begitu kawan-kawan Understand Jadi jadi mantap Number 7 Number 7 Busur panah Nah kira-kira pada Kata yang cukup apa nih Nah cari disini Manis pahit Yang A B Kaya miskin C Senapan peluru D Kuat lemah E Garis menggaris Oke busur panah Busur Mengeluarkan panah Mengeluarkan Kayaknya nih ya Mengeluarkan Mengeluarkan panah Gitu Mengeluarkan Atau paling enak itu Bukan mengeluarkan ya Karena busur bukan mengeluarkan Tapi melepaskan Sorry bukan mengeluarkan Gak enak Kalau mengeluarkan panah Busur mengeluarkan panah Bukan mengeluarkan ya Sorry 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 Bukan ini ya Melepaskan Nah melepaskan Eh Busur melepaskan panah Nah Manis melepaskan pahit masa sih manis melepaskan pahit manis pahit itu lawan kata ya manis lawannya pahit jadi bicara manis tapi kenyataannya pahit bukan kaya miskin sama ini juga lawan kata senapan melepaskan peluru bisa jadi nih karena senapan melepaskan peluru kuat melepaskan lemah bukan ini juga sama lawan kata garis melepaskan penggaris penggaris itu untuk membuat garis ini berarti juga bukan jadi yang paling tepat itu adalah C senapan melepaskan peluru oke lanjut number 8 dingin selimut pada kata yang satu ini apa kira-kira A. kabut gunung, B. hujan payung C. pantai laut, D. kaki kepala E. rambut hitam dingin selimut, kalau dingin pakai selimut, dia dekan pakai selimut jadi kalau mau kita buat kalimat boleh misalkan jika dingin gunakan selimut nah gitu jika dingin kalau mau pakai kalimat boleh kan tadi ketika kita kesulitan misalkan jika dingin gunakan selimut gunakan selimut ya jadi selain kita pakai padanan kata yang khusus yang spesifik kita juga bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat jika kabut gunakan bunung wah gak enak nih kabut bunung jika hujan gunakan payung nah ini nih yang enak nih jika hujan gunakan payung gak iya gitu jika pantai gunakan laut wah apalagi ini ya ada paling pantai ada di laut ada ini padanan katanya kaki ada di kepala nah bukan ya jika kaki gunakan kepala apalagi ini aduh apalagi ini ya gak berfungsi sama sekali gak berarti sama sekali nih ya jadi bukan ini rambut jika rambut gunakan selimut apalagi ini ya harusnya ini rambut warnanya hitam begitu yang paling tepat itu adalah ini jika hujan gunakan payung ya hujan gunakan payung hujan pakai payung dingin pakai selimut gitu ya oke jawaban yang paling tepat itu adalah yang B next oke kawan-kawan barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini oleh mak hakim mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi kesulitan-kesulitan yang tapi kawan-kawan dalam katanya mempersiapkan di Youtube menghadapi tes PTKK yang insya Allah akan dilangsungkan pada akhir Januari ini dan memungkinkan awal-awal didaksanakannya oke di samping usaha yang rajin dan rutin untuk kasih yang maksimal tentunya kawan-kawan agar tidak lupa berdoa dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua oke Alhamdulillah dan Alhamdulillah thank you thank you for watching see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh